Intro Satu mobil jenis minibus yang diparkir di halaman rumah di Jalan Pelita Tanjung Rema Martapura, Kabupaten Banjar menjadi sasaran percobaan pembakaran kamis siang. Mobil milik FND ini diduga dibakar orang tak dikenal lantaran di sekitar lokasi ditemukan bekas korek api. Pemilik mobil yang tiba di lokasi setelah mendapat kabar dari warga sekitar mendapati mobilnya sudah terbakar. Menurutnya peristiwa ini berawal dari tetangga yang mencium aroma ada yang terbakar mengetahui ada mobil yang terbakar, tetangga yang lain juga berdatangan dan berupaya memadamkan api sehingga si jago merah tidak menjalar. kan ada konslet, jadi gue beli kayak ke rumah sekalinya ada yang membakar tapi sudah pajah waktu keadaan itu tuh, sudah pajah. Jadi di periksa-periksa ada bakas korek api di... ini kan mobil itu ada, ada kelambunya lo. Nah jadi kejadian itu mungkin kelambunya, tapi ada yang bakar itu. ada sisa korek api tuh ada yang tukang bergawin di sana, kemudian alhamdulillah tuh pas ada tukang di sana. Jadi seolah rumah mencium bau, ada bau hangit-hangit terbakar tuh lo. Langsung ada yang keluar, langsung bingungnya sih din yang sebelah rumah nih. Babar ke sebarang, sebarang babar ke sebelah rumah yang ada tukangnya tuh. Langsung alhamdulillah buah tukang malam apa. Jadi ampun rumah yang bergawin itu yang menimbahkan kelambunya gitu nih. Effendi mengatakan dugaan percobaan pembakaran seperti ini sebelumnya sudah beberapa kali terjadi. Tahun 2018 lalu, rumah miliknya yang baru selesai dibangun ini juga mengalami hal serupa. Dari Kabupaten Banjar, Jaini Hamidi, Banuatipi.com melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.